Selamat pagi. Terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Pagi ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan topik mengenai gagal nafas pada gagal jantung akut. Dan pemberian terapi oksigen. Berikut adalah topik-topik yang akan saya sampaikan yaitu mengenai gagal jantung akut, gagal nafas akut, dan eskalasi terapi oksigen secara cepat. Sebagai pendahuluan, studi multi-center yang dilakukan di Amerika yaitu Acute Decompensated Heart Failure National Registry yang melibatkan 100 ribu pasien, mendapatkan data 5% dari total kohot dan 23% dari pasien yang masuk ke ICU membutuhkan invasive mechanical ventilation. Studi yang dilakukan di Eropa yang melibatkan 3580 pasien yaitu Euro Heart Failure Survey II menghasilkan data 5,1% pasien dengan new onset ADHF membutuhkan invasive mechanical ventilation. Dan 13,9% membutuhkan support ventilasi baik non-invasif maupun invasive. Seperti kita ketahui bersama bahwa gagal jantung akut merupakan perburukan keluhan dan atau gejala dari gagal jantung. Berdasarkan guideline ESC tahun 2016, ada berbagai klasifikasi untuk gagal jantung akut. Salah satunya adalah berdasarkan onset dibagi menjadi de novo dan acutely decompensated chronic heart failure. Berdasarkan tekanan darah, gagal jantung akut dapat dibagi menjadi hipertensif, normotensif, dan hipotensif. Berdasarkan profil hemodinamik, kita mengenal klasifikasi forester yang membagi gagal jantung menjadi empat kelompok berdasarkan adanya konggesti dan hipoperfusion. Empat kelompok tersebut adalah warm and dry, warm and wet, cold and wet, and cold and dry. Pasan gagal jantung akut yang datang biasanya disertai dengan faktor pencetus. Dalam kondisi emergensi, faktor pencetus dapat disederhanakan menjadi lima etiologi, yaitu sindrom goner akut, hipertensi emergensi aritmia, dan kausa mekanik akut, serta emboli paru. Berbagai faktor pencetus tersebut dapat menyebabkan disfungsi myokat, yang akan menimbulkan kerusakan myokat, kemudian disfungsi endotel yang akan menyebabkan vasokonstriksi, aktifasi neurohormonal, inflamasi dan stres oksidatif yang akan membuat aktifasi dari RA sistem, dan disfungsi renal yang akan menimbulkan retensi natrium dan cairan. Kesemuanya itu pada akhirnya akan membuat abnormalitas hemodinamik, disfungsi organ, dan konggesti. Pasien gagal jantung akut dapat mengalami gangguan baik pada preload, afterload, maupun contractility tergantung penyakit yang mendasari. Bila penyakit yang mendasari adalah hipertensi krisis misalnya, maka terutama yang terganggu adalah peningkatan afterload karena ada peningkatan tekanan darah. Bila faktor yang mendasari adalah penyakit perikat, maka yang terjadi adalah penurunan preload yang menyebabkan gangguan pengisian ventricle. Pada sindrom coroner akut, misalnya infak myokat akut, yang terganggu terutama adalah kontraktilitas. Hal ini disebabkan karena terjadinya kerusakan myokat. Bila faktor yang mendasari adalah kelebihan konsumsi garam dan air, ketidakpatuhan terapi, disfungsi renal, regurgitasi katup akut, demam, ataupun hipertiroid, yang terjadi adalah peningkatan preload, yang menyebabkan overload cairan. Secara garis besar, gagal jantung akut dibagi menjadi kardiak type dan vascular type. Kardiak type, biasanya, mekanisme yang mendasari adalah kardiak output yang rendah, yang menyebabkan aktifasi neurohormonal, retensi natrium dan air, dan retensi cairan, yang menimbulkan kongesti perifer dan pulmonal. Untuk yang vascular type, mekanisme yang mendasari adalah faso konstriksi, yang menyebabkan peningkatan afterload, peningkatan venusritan, peningkatan tekanan di ventricle kiri, dan redistribusi cairan, yang menyebabkan kongesti pulmonal. Jadi, manifestasi utama dari gagal jantung akut adalah kongesti. Kongesti yang menyebabkan gagal nafas, terutama adalah oedema paru. Kita mengenal dua tipe oedema paru, yaitu kardiogenik pulmonari oedema, dan non-kardiogenik pulmonari oedema. Apa saja perbedaannya? Untuk kardiogenik pulmonari oedema, terutama yang terjadi adalah peningkatan tekanan hidrostatik, yang menyebabkan penyerapan cairan masuk ke dalam alveol. Sedangkan yang non-kardiogenik pulmonari oedema, tekanan hidrostatiknya normal, tapi yang terjadi adalah kerusakan endotel, dan peningkatan permeabilitas, sehingga terjadi kebocoran, dan masuklah mediator-mediator inflamasi dan cairan ke dalam alveol. Oedema paru akan menyebabkan gagal nafas akut. Secara perdefinisi, gagal nafas akut merupakan ketidakmampuan dari sistem respirasi dalam memenuhi oksigenasi, ventilasi, atau metabolik dari, kebutuhan metabolik dari pasien. Jadi yang perlu kita ingat, ada lima faktor yang mempengaruhi gagal nafas, yaitu sistem respirasi itu sendiri, oksigenasi, ventilasi, metabolik, dan pasien. Mengingatkan kembali tentang fisiologi respirasi, ada tiga proses dalam proses respirasi, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah masuknya udara luar ke dalam rongga dada karena tekanan di rongga dada lebih rendah daripada udara luar. Sedangkan ekspirasi adalah keluarnya udara dari rongga dada karena tekanan di rongga dada lebih tinggi dibanding tekanan udara luar. Sedangkan difusi adalah pertukaran gas antara tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dibagi menjadi respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas yang terjadi antara alveol dan kapiler. Dan respirasi internal adalah pertukaran gas yang terjadi antara kapiler dengan sel. Kemudian proses yang terakhir adalah perfusi, yaitu aliran darah ke jaringan dan organ. Alveol akan mendapatkan aliran dari kapiler sehingga difusi dapat terjadi. bagaimana mengukur ventilasi adalah dengan spirometri. Dari spirometri kita akan mendapatkan volume-volume respirasi dan kapasitas respirasi. yang biasa kita gunakan pada terapi oksigen adalah tidal volume, di mana tidal volume adalah jumlah udara yang masuk dan keluar dalam setiap kali nafas pada kondisi istirahat. sedangkan proses difusi diukur dengan teknik kalau elektif, bisa menggunakan lung diffusion capacity testing. Tapi dalam kondisi emergency, kita sering menggunakan blood gas analysis, pulse asimetri, dan kapnografi. Dari hasil blood gas analysis, kita akan mendapatkan klasifikasi gagal nafas, apakah dia termasuk tipe 1, tipe 2, tipe 3, maupun tipe 4. Kita akan membahas satu persatu. Tipe 1 merupakan hipoksemic respiratory failure, di mana kita mendapatkan PAO2 kurang dari 60. Berbagai faktor penyebabnya, antara lain adalah rendahnya FiO2, hipoventilasi, vacuum mismatch, sun, dan diffusion abnormality. Tipe 2 adalah hipercapnic respiratory failure, di mana kita mendapatkan PAO2 lebih dari 50 mmHg pada pasien yang tidak terbiasa retensi CO2. Faktor yang menyebabkan peningkatan CO2 bisa karena peningkatan produksi CO2 misalnya pada demam, sepsis, luka bakar, dan kegemukan, juga pada penurunan ventilasi alveol, penurunan RR, penurunan tanda volume, dan peningkatan dead space. Gagal nafas tipe 3 adalah perioperatif respiratory failure yang biasanya disebabkan karena atelectasis. Atelectasis ini terjadi pada perioperatif karena pengaruh obat-obatan anestesi. Gagal nafas tipe 4 atau shock bisa karena hipoperfusi. Jadi secara garis besar, gagal nafas adalah bila kita gagal untuk ventilasi, bisa karena sebab neurologi, ataupun karena sebab muskuler. kemudian bisa karena gagal untuk mempertahankan airway, karena obstruksi jalan nafas, dan gagal oksigenasi. Seperti tadi saya sudah sebutkan, bisa karena diffusion abnormality, ini karena penebalan atau rusaknya alveol misalnya. kemudian penebalan kapiler, atau pedema paru juga bisa menyebabkan diffusion abnormality. Kemudian dead space ventilation. Dead space itu dibagi menjadi anatomik dead space, alveolar dead space, dan device yang bisa menyebabkan dead space. Dead space itu adalah masuknya udara tanpa ada proses diffusi. Nah, dead space ventilation ini ada proses ventilasi, tapi tidak terdapat perfusi, sehingga tidak bisa terjadi diffusi. Tukaran gas tidak bisa terjadi. Ini bisa terjadi pada emboli paru, jadi tidak ada aliran darah. Kemudian pada shunt, shunt itu bila terjadi perfusi, tapi tidak ada ventilasi. Jadi pada misalnya kodema paru, pada kolaps paru, atlektasis, maupun konsolidasi. sekarang bagaimana kita memberikan terapi oksigen pada kardiojenik pulmonari edema. Ini adalah strategi terapi oksigen terintegrasi dan bagaimana manajemen dari gagal nafas sakut. Mulai dari terapi oksigen standar, high flow nasal oksigen terapi, non-invasive ventilation, invasive ventilation, dan pada akhirnya kita menggunakan ekstra corporeal membran oksigenation atau ECMO. Kita akan bahas satu persatu pemberian terapi oksigen melalui nasal kanul. Ini adalah teknik yang menggunakan aliran lambat dengan konsentrasi oksigen yang rendah dan sirkuitnya merupakan sirkuit terbuka. Jadi kadar oksigen 100% yang dihantarkan melalui kanul itu dengan kecepatan setengah sampai 6 liter per menit. Hasil kadar oksigen yang dihasilkan tergantung pada minute ventilation dan biasanya konsentrasi oksigen di trachea maksimal tidak lebih dari 50%. Biasanya diberikan pada pasien yang stabil yang tidak memerlukan kadar oksigen tinggi. Bila tidak berhasil dengan nasal kanul kita bisa memberikan high flow humidified oxygen nasal kanul atau HFNC. HFNC diberikan pada pasien yang membutuhkan konsentrasi oksigen medium hingga high. Ada tiga komponen yang diperlukan di sini yaitu sirkuit yang terhubung dengan pasien kemudian sirkuit untuk penghantaran gasnya dan humidifier. Aliran yang diberikan bisa sampai 60 liter per menit. HFNC ini bisa menjadi alternatif untuk terapi masker reservoir pada gagal napas akut yang tanpa hiperkapni. Jadi gagal napas tipe satu. Ada lima mekanisme dari HFNC yaitu dia menggunakan gas yang dilembabkan dan dipanaskan. Kemudian dia menggunakan aliran tinggi sehingga dapat mengurangi dead space dan resistensi di nasal. HFNC juga dapat memberikan tekanan positif sehingga bisa mengembangkan alveol yang mungkin collapse karena atlektasis. Kemudian HFNC kalau kita menggunakan kanul yang tepat maka tidak akan ada udara yang bocor karena semua akan masuk ke dalam nasal. HFNC dapat mengurangi kejadian injuri dari paru yang biasa disebabkan karena tekanan positif. HFNC juga bisa memperbaiki oksigenasi dan akan lebih nyaman untuk pasien karena bentuknya adalah sirkuit terbuka sehingga dia masih bisa melakukan aktivitas. Makan atau misalnya patuh itu tidak terganggu. Lalu apa bedanya HFNC dengan NIV? Perbedaan utama antara HFNC dan NIV adalah di tekanan positif yang diberikan. Setinggi-tingginya HFNC tekanan positif yang didapat tidak lebih dari 6 cm H2O. tapi kalau kita menggunakan NIV kita bisa menggunakan atau memberikan PIP yang lebih tinggi lebih dari 6 cm H2O. Jadi kalau kita membutuhkan terapi oksigen dengan tekanan positif yang lebih tinggi lebih dari 6 cm H2O gunakanlah NIV karena dengan NIV kita bisa mengeset misalnya B-level ventilation jadi baik untuk inspirasinya maupun untuk ekspirasinya sehingga NIV ini diperuntukkan pasien dengan gagal napas tipe 2 sedangkan HFNC studinya masih di gagal napas tipe 1 berikutnya kita dapat menggunakan masker masker mulai dari simple face mask simple face mask ini dapat menghantarkan kadar oksigen 40-60% dengan kecepatan 5-10 liter per menit dimana kadar oksigen yang dihasilkan akan sangat tergantung dengan kecepatan napas tidal volume dan patologi dari pasien masker ini diindikasikan untuk pasien yang mengalami iritasi dari nasal atau epistaksis atau pasien yang lebih banyak bernafas lewat mulut namun masker ini bisa menjadi tidak nyaman untuk pasien karena dia akan menghalangi pasien batuk berkomunikasi ataupun untuk makan dan bisa mengindus aspirasi pada pasien yang tidak sadar sehingga simple mask ini dianjurkan penggunaannya hanya untuk beberapa jam saja jadi untuk kepentingan jangka pendek saja misalnya seperti operasi dan untuk pasien yang tidak bisa menggunakan nasal kanun ini 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 adalah masker yang sering kita gunakan adalah non rebritting mask merupakan masker yang dapat menghantarkan oksigen high flow dengan aliran tinggi dan oksigen tinggi tapi dia merupakan sirkuit terbuka guna dari kantong ini adalah dia akan mengikuti pada saat siklus respirasi bila gagal dengan oksigen nrm maka kita dapat memberikan resuscitation back mass fault unit atau ambu back atau jackson risk perupakan terapi oksigen yang dapat menghantarkan oksigen dengan kadar tinggi dan alirannya tinggi bisa hingga 15 liter per menit terutama pada penggunaan masker ketat kita bisa mengurangi kebocoran udara bila tidak berhasil dengan nasal kanul HFNC maupun masker nrm maka kita harus berpikir untuk pemberian non-invasive positive pressure ventilation atau NPPV NIV ini dibagi menjadi CPEP dan BPEP CPEP itu continuous positive RV pressure jadi secara continuous menyuplai tekanan positif sedangkan BPEP dia bisa memberikan tekanan positif pada fase inspirasi dan fase ekspirasi dan masing-masing bisa berbeda sesuai yang kita inginkan fase ekspirasi ini sama seperti kita memberikan PIP pada invasive ventilasi mekanik BPEP dapat mengurangi work of breathing dapat mengurangi apa namanya dapat meningkatkan tidal volume lebih tinggi daripada CPEP dan dapat meningkatkan ventilasi pada pasien gagal nafas tipe 2 nah sekarang bagaimana pengaruh tekanan positif yang kita berikan pada ventricle fungsi dan kardiofotbone ternyata PIP ini seperti pisau permata 2 dapat menurunkan kardiofotbone dan juga dapat meningkatkan kardiofotbone PIP dapat menurunkan kardiofotbone melalui mekanisme menurunkan venus return pada ventricle kanan meningkatkan resistensi vaskular dipulmonal meningkatkan dilatasi dari ventricle kanan dan juga meningkatkan sistemik vaskular resisten pada ventricle kiri PIP ini dapat menurunkan preload karena rendahnya keluaran dari ventricle kanan dan juga dapat menurunkan stroke volume karena ada interventricular dependent sedangkan PIP juga bisa dapat meningkatkan kardiofotbone melalui mekanisme penurunan hipoksia mediatid pulmonar vasoconstriction penurunan afterload dari ventricle kiri penurunan preload dari ventricle kiri dan penurunan dilatasi dari ventricle kiri kemudian penurunan myocardial oxygen demand penurunan pressure gradient dari torak ke perifer dan peningkatan atau perbaikan dari tekanan hidrostatik yang menyebabkan eudema alveol jadi efek dari PIP pemberian PIP pada kardiofotbone sangat tergantung pada fungsi ventricle kanan dan fungsi ventricle kiri preload afterload dan ventricular interdependent pada gagal jantung yang dominan gagal ventricle kanan PIP 5-15 cm H2O dapat menurunkan kardiofotbone dari ventricle kanan dengan pasien gagal jantung yang dominan afterload dependent atau gagal jantung kiri PIP 10-15 cm H2O dapat meningkatkan kardiofotbone jadi apa yang bisa kita lakukan pada edema paru kalau kita menerima pasien edema paru dengan gangguan respirasi dengan saturasi kurang dari 92% kita dapat memberikan terapi oksigen standar terlebih dahulu bila terdapat persisten respiratory distress maka kita dapat memberikan non-invasive ventilation kalau dengan oksigen terapi standar membaik kita bisa meneruskan terapi oksigen standar tersebut tapi kalau tidak kalau ada kontraindikasi NIV kita harus langsung berpikir invasive mechanical ventilation tapi kalau tidak ada kontraindikasi NIV kita melihat apakah pasien ini gagal jantung maaf gagal napas tipe 1 atau hipoksia saja itu dapat diberikan CPAP ataupun HFNC kalau hipoksia dengan hipercapni atau gagal jantung tipe 2 dapat diberikan BiPAP bila membaik dapat diberikan NIV intermittent bergantian dengan terapi oksigen tapi bila tidak membaik dalam 60 menit maka kita harus berpikir pemberian terapi invasive mechanical ventilation mechanical ventilation diindikasi utamanya adalah gagal napas terutama yang gagal napas tipe 2 atau akut hipercarbic respiratory failure jadi pasien dengan gagal jantung akut kita harus mempertimbangkan ada apa tidak indikasi untuk penggunaan invasive mechanical ventilation yaitu severe hypoxia adanya increase work of breathing kemudian gagal dalam pemberian NIV adanya hemodynamic instability dan keperluan misalnya pasien itu perlu menggunakan support sirkulasi yang dikombinasi dengan support respirasi kemudian pasien pasca henti jantung atau ROSC itu juga bisa diberikan invasive ventilasi mekanik kita bisa memberikan setting ventilator di awal dengan mode control apakah itu pressure control atau volume control nah sekarang bagaimana kita meng-adjust pip-nya atau tekanan positif-nya seperti tadi sudah saya sampaikan sebelumnya kita harus lihat pasien ini apakah preload dependent gagal jantungnya terutama gagal jantung kanan atau afterload dependent atau gagal jantung kiri kalau gagal jantung kiri atau afterload dependent dengan PCWP 12-15 pip bisa dimulai di 5-10 cm H2O tapi bila kita mendapatkan PCWP yang lebih tinggi lebih dari 15 mm HG pip bisa diberikan antara 8-10 cm H2O nah bila pasien lebih dominan gagal jantung kanan maka pip yang kita berikan tidak boleh terlalu tinggi yaitu antara 3-5 cm H2O dan harus dijaga hemodinamiknya dan kita jaga MAP lebih dari 60 mm HG bila tidak membaik dengan invasive mechanical ventilation kita dapat menggunakan extra corporeal membrane oxygenation ada dua konfigurasi dari ECMO yaitu venous ECMO atau veno arterial ECMO veno venous ECMO diindikasikan untuk pasien dengan gagal napas berat yang refraktor terhadap terapi konvensional sedangkan veno arterial ECMO diindikasikan untuk pasien dengan gagal jantung berat dengan atau tanpa gagal napas veno venous ECMO itu dipasang dari vena sentral terus masuk ke mesin ECMO dan dia akan kembali ke vena sentral sedangkan veno arterial ECMO dipasang dari vena sentral darah masuk ke mesin ECMO kemudian kembalinya ke arteri sentral atau aorta bisa indikasi dari ECMO ada indikasi respiratori dan kardiak kalau indikasi respiratori adalah pada gagal napas berat dengan hipoksemia dengan severe ARDS PAO2 per FiO2 kurang dari 100 mm kemudian kalau cardiac indication antara lain adalah cardiogenic shock cardiac arrest pre atau post heart transplant kemudian tidak bisa winning dari cardiopulmonary bypass dan lain-lain yang perlu kita perhatikan adalah absolute contraindikasi ECMO bila gagal jantung jantung ataupun kegagalan pulmonalnya kita pertimbangkan merupakan suatu kondisi yang irreversible dan juga pada kondisi-kondisi yang tidak bisa mendapatkan anti-koagulan yang lain yang lain adalah kontraindikasi relatif yaitu bila didapatkan pasien dengan gagal jantung di mana kontraindikasi dilakukan transplant atau pemasangan ventricular assist device kemudian ada perdarahan otak dan ada cancer ada signifikan comorbid seperti siroksis ataupun renan failure dan terutama juga ada keterbatasan kena jadi ini adalah rekomendasi berdasarkan ESC guideline tahun 2016 tentang terapi oksigen pada gagal jantung akut yaitu kita harus selalu memonitor saturasi oksigennya dan oksigen terapi diindikasikan pada gagal jantung akut dengan saturasi kurang dari 90% tekanan O2 kurang dari 60% NIV yaitu CPAP dan BPAP harus dipertimbangkan untuk pasien dengan respiratory distress dengan saturasi kurang dari 90% rekomendasinya 2A intubasi direkomendasikan untuk pasien yang mengalami hipoksemia dengan PAO2 kurang dari 60% dan hiperkapnia dengan PACO2 lebih dari 50% dan asidosis dengan pH kurang dari 7,35% yang tidak bisa ditangani secara non-invasif sebagai kesimpulan pasien dengan gagal jantung akut yang masuk ke rumah sakit itu sangat kompleks kondisinya karena banyak comorbid jadi manajemen respirasi pada pasien dengan gagal jantung akut harus mempertimbangkan interaksi kardio pulmenar yang unik antara tekanan positif dan disfungsi ventricle terima kasih terima kasih Terima kasih.